Keputusan yang luar biasa dan itu patut kita sebagai yang anak Tuhan telah dari Haniku Apa yang dia lakukan? Dia takut tetapi disini tidak mencari titik ya Ada lanjutannya Berarti ada tindakan dari dia, dari Yosafah Kalau titik berarti ada hal baru lagi Tetapi ini karena ada tanda koma Berarti ada tindakan dari dia merespon itu Apa? Dia mencari Tuhan Nah ini yang penting Apalagi kita background semua adalah anak Tuhan Sekolah, Alkitab Yang tahu firman Tuhan Yang tahu firman Tuhan Jangan sampai ketika kita mengalami hal yang serupa Atau bahkan jangan terlalu ini deh Terlalu besar hal yang kita alami ini Yang seperti Yosafah Hal sepede Tetapi kita bahkan mencari jalan pintas Tidak mengandalkan Tuhan Tidak mencari Tuhan Tidak berserah kepada Tuhan Banyak diantara kita Teman-teman Asik banget selalu dilihat ini Walaupun di cerita selanjutnya Walaupun di cerita selanjutnya Yosafah Tidak mencari teman-teman baca Akhirnya Dia berbelok Dia tidak setia kepada Tuhan Tetapi yang poin ini Ayat yang ketiga Dia ketika ada dengar bahwa musuhnya Di dekat mereka Akan serang mereka Dia tidak mencari Maksudnya dia tidak mencari Hal orang atau tidak mengandalkan kekuatannya Dia tidak mencari orang-orang Ayo Tapi dia datang Dan mencari Tuhan Serta semua umat Atau orang-orang Rakyat yang dia perintahkan Untuk apa? Berpuasa Itulah pemimpin yang keren ya Amin? Amin Ketika menghadapi situasi yang begitu Kalau menjanji orang pemimpin Pemimpin Datanglah Ajak saudara-saudara Ajak orang di sekitar kamu Berserah kepada Tuhan Ajak mereka semua Sehingga Di situ letak Bahwa kamu Adalah Orang-orang yang percaya Tuhan Tidak mengandalkan Orang dalam Nah dan ini berlaku bagi kita semua Dan bahkan dalam kehidupan kita Sikap mencari Tuhan Respon Mencari Tuhan Bukan hanya saja dalam Saat menghadapi musuh Tetapi dalam hal apapun Tuhan inginkan Kita selalu mencari Amin Amin Persepsian teman-teman bahwa Tahun Saya datang di Jakarta tahun 2015 Tahun 22 bulan September Bulan ini Hari ini tahun berapa? Bumah Saya sudah 8 tahun 2 hari di Jakarta Saya datang di hari Rabu Saya masuk di kampus Di gereja itu Dengan hari Rabu jam 4 sore Saya masih ingat ya Saya di antara bang saya Itu hari Rabu Dan hari ini sudah 8 tahun 2 hari Saya datang dengan tidak punya identitas Kalau teman-teman Tahu saya punya identitas lengkap Itu tahun 2021 Bulan Januar Punya KTP Jadi selama ini Punya Ya Entah Saya jalan aja Orang Kalau ketemu Cerita Mana KTP KTP Tidak ada Darori sini Apalagi Waktu itu Kelihara Jengot Pas Saya tidak punya Tidak punya KTP Dan Waktu itu Selesai Sampai Saya kuliah selesai Saya ada kenalan Kebetulan Di teman-teman Pondok Domba Itu Ada kenalan mereka Yang Bisa buat KTP Bisa buat KTP Kita tinggal bayar Jadi saya Nandarin buang saya Buang saya Untuk buat KTP Berhasil Saya Berhasil ditipu Maksudnya Saya berhasil Buat Tapi Ditipu dulu Baru berhasil Satu tahun Kemudian Beberapa bulan Kemudian Baru berhasil Ditipu 2 juta Sesama orang Kristen Lagi Orang Anggun Ya Di Cakung Tinggalnya Pergi Balik buat KTP Janjinya Tiga bulan Tiga bulan Nanti Tiga bulan Kelara Oke Tiga bulan Kemudian Saya Bang Pak Gimana nih Belum Bang Oke Sebulan Kemudian Saya tanya Lagi Satu tahun Kemudian Tiga bulan Gak ada kabar Dua tahun kemudian Saya tanya Pak Yosaf Pak Yosaf Bukan saya tanya Pak Yosaf Ketika saya tahu Saya Berusaha datang lagi Di sini Jangan cari orang itu Dia sudah kabar Saya tidak Apa Saya mengandalkan Lingkuan saya Saya bukan Mencari Tuhan Bagaimana Terbaik Dan akhirnya Saya juga Bagaimana Bagaimana Ini dapat Punya identitas Puji Tuhan Dekat dengan Sesama orang NDT Orang timur Mereka Jika sejalan keluar Keluarkan Buit lagi Tapi saya bilang Tuhan hari ini Kalau kali ini Jangan Apa lagi Jangan sampai terjadi Lagi Saya ditipu Ya Puji Tuhan Berhasil Tapi Ada Kejadian lucu Saya agamanya Masih Islam Jadi Di KTP saya Agamanya Islam Waktu kami Murus paspor Di Puji Tuhan Di Sepatan Diurus paspor Yang dari Tugam Berhasil Bilang Agama apa Kristen lah Di sini KTP-nya Udah Penting gak Untuk paspor Enggak Sudah Udah Udah Diceritain Jadi Kembali lagi Kepada Topik Bahwa Dalam Menghadapi Situasi Apapun Penting Sekali Kalau kita Mencari Tuhan Kita Bertanya Dulu Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Yosafat Itu Tentangan Yang Besar Yang Luar Biasa Teman-teman Bahkan Kalau dia Salah Bertindak Mereka Dikuasai Oleh Bani Amor Bani Moa Orang-orang Musuh-musuh Kalau dia Salah Bertindak Tetapi Tindakannya Tempat Ya Pasti Menunjukkan Jalan Keluar Bagi kita Yang mau Datang Kepada Amin Terbukti kok Yosafat Mencari dia Mencari dia Dan Tuhan Berikan Jalan keluar Tapi Aneh Teman-teman Kalau baca Ini Saat Yosafat Berserah Mencari Tuhan Mereka Berpuasa Untuk Mencari Jalan keluar Meminta Petunjuk Dari Tuhan Tuhan Berikan jawaban Itu berat Buat kita semua Amin Tetapi Yang anehnya Adalah Tuhan Memberikan Hikmat Yang luar Biasa Tetapi Aneh juga Orang-orang Yang ditempatkan Untuk menghadapi Musyum itu Biasanya Orang-orang Seperti apa Saudara Aneh bisa Jawab Yang untuk Menghadapi Musyum itu Siapa Pastinya Pasukan-pasukan Kita yang Dilengkapi Dengan Alat-alat Perang Benar gak Gak mungkin Ditempatkan Kita yang Yang Tidak ada Persiapan Sama sekali Tidak ada Pertahanan Tidak mungkin Tetapi Tuhan Menunjukkan Ide Atau Hikmat Kepada Yosafat Itu Bagi kita Ini kenapa Kenapa Seperti ini Terima kasih Kenapa Ide nya Seperti ini Ya Apa Teman-teman Tau Ide nya Apa Mereka Menempatkan Yang di depan Untuk menghadapi Musyum itu Ada Orang-orang Yang Memuji Tuhan Bukan Orang-orang Yang pegang Alat perang Aneh Ya Bukan Orang-orang Yang pegang Tombak Lembing Apalagi Untuk Menindungi diri Apa Berisai Pedang Bukan Tetapi Orang-orang Yang Menguji Tuhan Yang di depan Sedangkan Di belakang Barulah Orang-orang Pasukan Yang siap Dengan Alat perang Terima kasih